Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin bertemu kembali bersama saya Ratna Harianingsi di channel Ngaji Barang 04 pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Haqqah dari ayat 25 sampai ayat 29 sebelum mulai silahkan subscribe channel Ngaji Barang 04 untuk mendapatkan informasi-informasi seputar membaca Al-Quran A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrohmanirrohim wa'amma man utia kitabahu bi shimalihi fa'yakulu ya laytani lam utakitabiyah wa'amma ada gunnah musyadadah karena ada mim yang bertajdid cara bacanya didengungkan ditahan kurang lebih dua harokat wa'amma ma'ma tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah dibaca panjang dua harokat wa'amma man ada idhar halki karena ada nun sukun yang bertemu dengan hamzah cara bacanya nun sukun dibunyikan dengan jelas M dan tidak ditahan man u u ada mad badal karena ada waw sukun sebelumnya ada hamzah yang berbaris dommah dibacanya panjang dua harokat utia kita ta ma'at tabi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf ta cara bacanya dipanjangkan dua harokat utia kita bahu hu mad silah kosiroh karena ada ha'domir yang diapit oleh dua huruf hidup yaitu bak fathah dan bak kasrah dan huruf setelahnya bukan hamzah bukan a, bukan i, bukan u cara bacanya dipanjangkan dua harokat kita bahu bishimah ma' ma'at tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah dibaca panjang dua harokat bishimah lihi hi hi mad silah kosiroh karena ada ha'domir yang diapit oleh dua huruf hidup yaitu lam dan fa' dan huruf setelahnya bukan hamzah dibaca haknya panjang dua harokat tapi apabila berhenti disana maka ha'domirnya itu jadi hak sukun ya jadi terjadi bacaan panjangnya hanya ketika wasol atau tidak berhenti diatasnya ada tanda wakof lam alif namanya adamul wakfi atau wakof mamnu artinya dilarang berhenti apabila terbaksa berhenti maka mengulang dari kalimah sebelumnya karena ada waw sukun sebelumnya dhummah dibaca panjang dua harokat karena ada fathah berdiri diatas huruf ya cara bacanya dipanjangkan dua harokat ya layta ya lay ada harf lin karena ada ya sukun sebelumnya dibaca panjang dibaca cukup dilunakan saja ya layta ni ni mal tobi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasrah dibaca panjang nunnya dua harokat ya layta ni lam lam ada idhar syafawi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf hamzah cara baca mim sukunnya jelas tidak ditahan masih bunyi am tidak berubah ya layta ni lam u u mad badal karena ada waw sukun sebelumnya ada hamzah yang berbaris dhummah pokoknya ingatnya kalau ada bunyi a i u atau secara simpel hamzah yang dipanjangkan maka itu mad badal ya dibaca panjang dua harokat lam utakita ta mautobi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf ta dibacanya panjang dua harokat kita biyah hak sukun berhenti tetap jadi hak sukun walam walam aderima hisabiyah walam ada idhar syafawi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf hamzah cara baca mim sukunnya jelas tidak ditahan walam ade ada kolkolah sugro karena ada huruf kolkolah yaitu dal yang sukunnya sukun asli cara bacanya dipantulkan pantulannya kecil walam aderi rohnya dibaca secara tarkik karena roh berbaris kasrah jadi bacanya tipis lidahnya datar aja walam aderi ma ma mautobi'i karena ada alif sebelumnya fathah dibaca panjang dua harokat karena ada alif sebelumnya fathah dibaca panjang dua harokat hisabiyah hak sukun berhenti tetap hak sukun ya laytah kanat ilqabiyah ya mautobi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf ya cara bacanya dipanjangkan dua harokat ya lay lay ada harflin karena ada yak sukun sebelumnya fathah dibacanya dilunakan atau dilembutkan lay ya laytah ha mautobi'i karena ada alif sebelumnya fathah dibaca panjang dua harokat ya laytah ha ka ka mautobi'i karena ada alif sebelumnya fathah dibaca panjang dua harokat ka natil ada alif lam qomari'ah karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf qomari'ah yaitu qof cara bacanya alif lam dibaca jelas ka natil qo o mautobi'i karena ada alif sebelumnya fathah dibaca panjang dua harokat qodiyah takmar butoh berhenti jadi hak sukun hak besar ma awna an ni ma liyah ma madja'iz mu fasil karena ada maddobi'i yang bertemu dengan hamzah dalam beda kalimah cara bacanya dipanjangkan empat atau lima harokat karena ada fathah berdiri di atas huruf nun cara bacanya dipanjangkan dua harokat ada gunah musyadadah karena ada nun yang bertajdid cara bacanya didengungkan ditahan kurang lebih dua harokat karena ada yak sukun sebelumnya kasrah dibaca panjang dua harokat karena ada alif sebelumnya fathah dibaca panjang dua harokat hak sukun tetap jadi hak sukun apabila berhenti ada gunah musyadadah karena ada nun yang bertajdid cara bacanya didengungkan ditahan kurang lebih dua harokat karena ada yak sukun sebelumnya kasrah dibaca panjang dua harokat sul ada lam mutlak karena ada lam sukun yang menghadapi huruf selain lam dan ro cara bacanya lamnya dibaca jelas sul to to matabi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf to dibaca panjang dua harokat sul to niyah hak sukun tetap menjadi hak sukun apabila berhenti fiyakul ya laytani lam utakitabiyah walam adari ma hisabiya ya laytaha kanatil qadiyah ma agna anni maliyah halaka anni sultaniyah sadaqallahul azim alhamdulillah irabila alamin selesai materi kita hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya mohon maaf karena masih jauh dari sempurna terima kasih sudah bersedia bersedia menyimak wabillahi taufiq al hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh